bikin sok mertuaku itu waktu orangtuaku makan nasinya banyak banget lauknya cuma seupil gitu itu ya sama kerupuk udah cukup Halo teman-teman gimana kabarnya kembali lagi dengan Yanti disini hari ini aku mau menceritakan tentang pengalaman pertama mertuaku ketemu sama orangtuaku ya mertua ketemu sama orangtua Oke teman-teman pertama kali waktu kita itu menjemput di bandara ya kan orang bule itu selalu mencium cipika-cipiki pipi kanan dan pipi kiri sedangkan orangtuaku itu kan selalu pakai persalam-salaman jadinya dua-duanya itu agak bingung teman-teman tapi dengan perjalanannya waktu mereka itu akrab walaupun ya cuma pakai bahasa isyarat mertuaku sama emak bapakku ya karena mak bapakku undul-budul bahasa Inggris terus mertuaku juga enggak bisa bahasa Indonesia ya begitulah untungnya mereka mereka itu nyambung teman-teman Oke perjalanan dari Bandara Surabaya ke Blitar kita itu stop di rumah makan ya di rumah makan itu seko bebek mertuaku itu bingung nasinya banyak banget bebeknya kok cuma satu aku tahu nggak kalau disini itu lauknya sama nasinya kan banyak lauknya ya kalau di Indonesia nasinya segunung lauknya kan cuma satu ya sedikit sama sambal udah cukup terus akhirnya aku orderin lagi buat mertuaku itu bebeknya dua nasinya satu nasinya kecil segitu aja enggak habis tapi bebeknya itu habis dia doyan teman-teman lucu ya habis itu kita menyelanjutkan perjalanan ke kampung waktu itu pertama kali mertuaku datang ke Blitar itu menjelang hari pernikahanku ya teman-teman sesampainya di rumah Blitar itu kan udah mulai ada acara ngudeg jenang ngudeg jenang pagi-pagi mertuaku cowok itu keponnya minta ampun ya mertuaku cowok papaku ya aku maksud itu dia itu semua itu pengen tahu kayak suamiku kalau di kampung itu mau tahu aja ya waktu ngudeg jenang itu dia juga ikut-ikut sayang banget foto-foto waktu mereka itu aku aku ambil dari kamera dan kameraku waktu ada jaranan kameraku itu hilang teman-teman soalnya waktu ada jaranan banyak orang keluar masuk rumah ya dan banyak banget enggak tahu jadi hilang enggak tahu yang ngambil siapa jadinya memori waktu ngudeg jenang sampai sampai sore sampai hari kedua itu sama akad nikah memoriku udah nggak ada semua teman-teman hilang nggak papa ya tapi aku ada sebagian foto-foto orangtuaku mertuaku ada tapi di handphone waktu itu 2011 ya kan masih HP Samsung waktu itu aku pakai rc Samsung jadi nggak begitu jelas juga ya gambar-gambarnya tapi oke lah nanti aku tunjukin waktu ah mama papaku bareng-bareng di kampung ya dan yang hari kedua itu kita akan mau resepsi pernikahan mau resepsi jadi peningkan itu otomatis eh mertuaku sama orangtuaku kan dipacai di paesi ya di paesi dia mertuaku itu terkejut waktu mau dikasih sanggul sebenarnya dia nggak mau tapi lihat karena lihat emakku yang udah di sanggul kok bagus jadi oke oke aku mau terus tata riasnya itu bingung harus warna apa ya karena rambutnya kan pirang jadinya jadinya rambutnya pirang sanggah kondenya itu item jadi berbeda banget tapi juga dia seneng banget dipakaiin jari teman-teman katanya bala seringkali dia lihat-lihat wajahnya gitu ya cantik ada fotonya nanti aku lihatin ya waktu eh mertuaku sama bapak mertuaku papaku itu disanggul dan dibelangkonin fun banget apalagi teman-teman waktu waktu udah selesai eh waktu masih pernikahan berlanjut itu papaku juga joget di di resepsinya itu dia joget terus menyampaikan sesuatu dengan bahasa Inggris untung aja banyak yang bisa bahasa Inggris ya teman-temanku yang datang itu jadinya ditranslate ke bahasa Indonesia lagian yang yang membawakan acara di pernikanku itu spesial Mas Bayu itu bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jadinya bisa explain ke orang-orang orang-orang tetangga-tanggaku dan saudara-saudaraku waktu di kampung itu ya teman-teman jadinya semua itu bersuara gembira senang semuanya dan sehabis selesai karena waktu itu resepsiku itu tiga malam empat hari lumayan panjang banget ada pingitan ada siraman pokoknya macam-macam ada tradisional banget sayang sekali videonya udah nggak ada sangat disayangkan karena ya waktu jaman dulu itu videonya masih amatiran banget jadinya 5 tahun atau 3 tahun itu udah nggak bisa diputer lagi sebenarnya sangat disesalkan sekali teman-teman tapi mau gimana lagi ya namanya juga udah udah jaman dulu seandainya jaman sekarang modern banget jaman dulu masih kayak gitu deh asal-asalan seumur hidup tapi enggak ada memori yang ada cuma foto-foto aja ya yang masih ada itu aja enggak sebegitu banyak malah yang bagus itu pre-weddingku ya temen-temen kalau foto-foto mantan itu mama T enggak begitu bagus banget dan setelah acara selesai teman-teman setelah acara selesai eh belum belum ada acara selesai setelah itu itu ada pagelaran campur sari semalan suntuk kalau siangnya orkes terus malamnya sama paginya lagi campur sari semalan suntuk sama jaranan juga ya mertuaku itu juga joget di panggung juga dia nggak malu dan senang banget apalagi dipakein barongan itu sampai tertawa tertawa dia itu ada videonya tapi juga nggak bisa aku dulu jadinya aku kasih fotonya aja cuplikannya ya nanti oke temen-temen dan ada lagi juga setelah selesai mertuaku itu enggak mau diem di rumah padahal masih capeknya minta ampun itu dia udah minta jalan-jalan temen-temen akhirnya sama bapakku itu diajak jalan-jalan ke pasar patok lihat lihat kelapa lihat pasar nanas dia itu suka banget foto-foto sama kelapa foto-foto sama buah-buah nanas atau apa keliling pasar dan yang hari ketiganya itu karena bapakku juga sibuk semua sibuk dia itu jalan sendiri gimana dia mertuaku biar aku takut juga hilang karena waktu itu aku masih ada acara sesuatu acara sama temen-temenku gitu jadinya aku tidak bisa nganter mertuaku ya akhirnya aku takut takut mertuaku hilang aku kasih kertas alam aku dan nomor telepon ku jadinya kalau kalau salah jalan atau keblasok kemana itu orang tahu orang-orang bisa telepon ke aku jadinya aku bisa ngambil tapi mertuaku itu pintar temen-temen dia itu bisa balik ke rumah lagi jalan katanya sampai jauh semua orang katanya bilang gitu dari mana kemana dia bilang dari mana kemana jawabnya gimana katanya thank you thank you lucu ya tapi dia sudah bilang sudah bisa bilang terima kasih terima kasih itu juga ya habis itu udah di kampungku mertuaku ada dua minggu waktu itu habis itu kita bareng-bareng jalan ke Bali habis jalan ke Bali terus ke Jogja juga ya habis itu habis itu kita jalan-jalan lagi ke ke Jogja ke Bali itu aja sih habis itu mertuaku balik ke Barcelona cuma tiga minggu ya seminggu itu buat jalan-jalan yang dua minggu itu di kampungku dan selesai mertuaku jalan-jalan dia balik lagi ke Surabaya untuk ke Barcelona duluan karena aku waktu itu masih ngurusin visa ya teman-teman jadinya aku ngurusin visa Alhamdulillah ya dalam waktu dua minggu itu visa aku udah turun visa familia ya dan udah turun mertuaku menyambut aku di Barcelona ini mungkin di next video ya ya itu aja ya pertemuannya mertuaku sama orangtuaku ada memori-memori lucu ya oke lah teman-teman sampai ketemu di next video tapi jangan lupa like comment dan subscribe tentunya dan tekan tombol buttonnya ya teman-teman oke see you di next video dan bye bye love you all muah bye 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 selamat menikmati selamat menikmati